Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli Muhammad kama salli ala Ibrahim wa ala ahli Ibrahim innaka hamilun majidah huji syukur kepada Allah SWT yang mana kita masih diberikan kesempatan untuk bernafas dan masih ditakdirkan oleh Allah SWT untuk bisa menghadiri majlis ilmu yang insya Allah pada malam hari ini adalah membahas kitab Fathur Rahman salam dan salat mudah-mudahan selalu tercurah kepada cunjungan kita, toladan kita Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wassalam kepada keluarganya, kepada sahabat, tabiin, tabio tabiin dan mudah-mudahan kita juga menjadi bagian dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wassalam dan beliau bersedia memberikan sahabat kepada kita dengan izan Allah SWT untuk tidak berpanjang lebar saya ingatkan diri pribadi untuk kita selalu memperbahurui niat, meluruskan niat bahwa kita memperbaiki bacaan Al-Quran kita semata-mata hanya karena kepada semata-mata hanya kepada karena Allah saja tidak yang lain semakin bagus niat kita semakin insya Allah untuk mendapatkan ridha Allah SWT untuk selanjutnya anak serahkan kepada Ustaz Rudini selamat menikmati terima kasih Alhamdulillah segala nikmat jadi syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kita banyak sekali nikmatnya semoga dengan apa yang telah berikan kepada kita menambah rasa syukur kita menambah rasa apa namanya rasa bahwa diri kita ini adalah membutuhkan membutuhkan segala gaya dari Allah SWT nah hadirin ya sahabatku yang baik yang hormati Allah SWT salawat dan salam kepada Nabi Nabi Besar Muhammad Rasulullah yang telah membawa kita yang telah mengajarkan kita segala halnya tidak ada yang luput dari pada ajaran Nabi Rasulullah tidak ada yang luput daripada apa yang telah diajarkan oleh Nabi Rasulullah wa'ala termasuk tentang puasa dan sebagainya sebentar lagi kita akan puasa hitungan hari mungkin lima atau enam hari atau empat hari lagi kita akan berpuasa Masya Allah bulan yang penuh dengan ampunan bulan yang penuh dengan pahala bulan yang penuh dengan segala-galanya kebaikan di sana ada bahkan Dada Kaidah jangan pernah meremehkan perbuatan baik sekecil apapun di bulan Ramadan bahkan memberi orang berbuka saja pahalanya hampir pahalanya persis dengan yang berpuasa dan juga jangan meremehkan suatu keburukan di bulan puasa ya kenapa bulan Ramadan adalah bulan yang luar biasa yang mana Allah membantu kita Allah membantu kita ya apa untuk memburgo membelegu apa syaitan syaitan ya ibu-ibunya syaitan atau saya tanya king of the syaitan ya diberlegu oleh Allah kita ditolong teman-teman kita ditolong oleh Allah sejatinya ketika Allah menolong kita maka kita harus lebih fight lagi ya karena apa ya anak-anaknya yang cicit-cicitnya kecil-kecil itu ya itu masih berkeliaran ya itu dengan apa nafsu yang mana nafsu yang berada di kita gitu bisa jadi nafsu ini adalah ya untuk nafsu berbohong nafsu berlibah dan sebagainya ya karena jangan sampai kita puasa itu hanya apa hanya haus dan lapar saja jual enggak kalau kita merasakan lapar dan haus terus-terusan maka bisa jadi puasa kita adalah memikirkan berbuka atau memikirkan makanan makanya pasti akan lemas ya biasanya juga orang yang sering sering berludah ya sering terus berludah itu biasanya seperti itu lemas kenapa enzim-enzim kekuatan dalam liur itu ada buat tenaga itu ada dan tidak apa ya tidak batal tidak batal orang yang meneran ludahnya tidak batal karena apa sesuatu yang sudah ada di dalam ya di dalam itu ya tidak batal ya dalam itu maksudnya apa ya di lidah ya di lidah itu nah ini sampainya dimana sampainya di huruf ha ya ha maka ha yang ke atas itu maka maka maksudnya di luar hak yang ke bawahnya itu maksudnya adalah dalam nah sebentar lagi juga ya ramadhan ini yang luar biasa ini insyaallah senang rasanya kita bisa bertemu dengan ramadhan karena apa tidak mungkin seorang mu'min itu tidak bahagia bertemu dengan ramadhan hanya di bulan ramadhan ya misalnya kita bisa berbuka bersama makan bersama-sama keluarga mungkin ya ada sebagian teman-teman kita mungkin atau setiap dari kita yang makan ya makan biasa aja gitu gak berjamaah gak apa namanya gak sama-sama karena mungkin ada seperti itu tapi dimana momen ramadhan adalah momen yang menyatukan semua keluarga yang jauh datang yang dari padang yang dari lombok yang dari Sulawesi Kalimantan semua datang untuk apa untuk ingin berjamaah disitu itu yang biasanya ramadhan teman-teman ya masya Allah nah dan ramadhan itu bulan bulan jihad bulan berjihad contohnya perang badar itu terjadi bulan ramadhan ya waktu kedua hijriyah ramadhan itu ramadhan pertama nabi itu di bulan kedua hijriyah ya jadi perang itu badar itu terjadi apa di saat lagi berpuasa ya apa juga fathu mekah juga ya terjadi apa jadi ketika bulan puasa terus airun jalur juga terjadi apa terjadi ketika bulan puasa Masya Allah jadi sebagian besar ya terjadi apa di bulan di bulan puasa terus apa kita kita ini sekarang jihad enggak itu enggak paling kita enggak panasan doang kalau margahayu itu juga margahayu raya panas padahal enggak enggak panas pada tarik semua di bagi apa kelompok ke sini kebelan terang guys ya kalau lagi enggak belan terang kalau lagi dingin kayak gini wah dingin sekarang lagi dingin ya kalau pagi-pagi itu suasana kayak Bandung dingin banget apa saja yang terjadi perang badar itu terjadi gimana ketika apa ketika puasa ya Masya Allah ketika puasa jadi perang perang badar sebagaimana Nabi mengucapkan ya apa doa pada saat itu Ya Allah kemampertolongan Allah masyarakat ya wa'adat ini jadi gimana ya pasukan yang sekian ribu melawan sekian ratus satu-satunya perang ini yang mereka turun tangan Masya Allah luar biasa dalam keadaan berpuasa nah mungkin jihad kita sekarang ketika ini adalah melawan hawa nafsu ya tidak bergibah dan sebagainya itu jihad kita mungkin sekarang ini puasanya sah tidak sah puasanya namun tidak sempurna pahala puasanya ya tidak sempurna pahala pahala puasanya nah apa juga Ramadan ini adalah bulan bersedekah kalau Nabi itu ketemu bulan Ramadan itu bersedekah itu kayak angin gitu ya nggak hapsambek tidak terlihat wah Masya Allah luar biasa mudah-mudahan kita bisa menerima bagaimana ya apa Rasulullah Rasulullah ma'ana qasamalu abdin ya min sadaqah wala zulima abdin mazlamatun fasabara alaiha illa zadahu allahu izzah maaf zadahu allahu izzan wala fathah abdun baba mas alatin illa fathah allahu alaihi baba faqrin ya jadi apa katanya kata Nabi SAW ya sedekah harta ya yang dikeluarkan oleh seorang hamba tidak akan apa pernah berkurang tidak akan pernah berkurang seorang hamba yang selalu bersedekah ya bersabar maksudnya terhadap suatu kezaliman ya wala zulima abdin muzlamatun fasabara alaiha ya kezaliman yang menimpannya Allah akan apa menambahkan baginya kemuliaan Masya Allah luar biasa dan tidaklah seorang hamba membuka satu pintu permasalahan melainkan Allah akan membukakan baginya satu pintu ya kemiskinan suatu kekurangan maksudnya di sini Masya Allah yang membutuhkan orang lain jadi maksudnya sedekah itu adalah luar biasa bagaimana Allah Ta'ala perimanakan Masya Allah ya mudah-mudahan nanti kita bisa bersedekah walaupun hanya dengan segelas air ketika berpuas tanam bagaimana Nabi Sabdakan ya jauhilah neraka walaupun hanya bersedekah dengan setengah butir kurma Masya Allah setengah butir kurma kita bisa jauhin neraka gimana yang bawa ke masjid satu dus gitu kan Insya Allah mudah-mudahan dari kita ini nanti bisa gak ngaji gak asik ini ya patungan beli air sekian dus beli apa namanya kurma sekian dus untuk berbuka puasa dimana aja yang mau di masjid bulan misalnya minggu ini masjid rumah Pak Henry minggu depan masjid rumah Pak Andri minggu depan masjid Teh Nelly dekat-dekat jadi Masya Allah luar biasa Masya Allah kita sudah sampai kemarin Pak Andri saya lupa lagi dimerojahnya dimasuk domah kayaknya Masuk berarti domah ya almadubilwaw berarti baik teman-teman kita akan masuk ke materi bumah yaitu mad bilwaw mad dengan waw mad yang disebabkan karena waw bagaimana yang anda sampaikan dulu mad itu artinya ziyadah tambahan atau imbuhan istilahnya tambahan buh ini sejatinya tidak panjang ada tambahan waw yang disukunkan dengan domah maka dia menjadi panjang maka ini yang dikatakan dengan almad atau madun buh ya tuh bagaimana cara mengenai buh tidak dipanjangkan dulu biasa saja buh ada imbuhannya waw waw madutubi'i harukatan baru dia panjang buh jadi ada imbuhan waw madutubi'i harukatan baru dia panjang buh nah sampai disini bisa dipengerti ya nanti bisa diajarkan ke apa ke anak didiknya ya nah khairan tehneli kangkhairan silahkan tehneli pada larang duluan ada kalau gak ada saya lanjut ke tehneli belum bisa ustaz mau dengerin dulu yang lain nanti nih nih ron lewat ke dua baik siap teh berarti teh neli pamangpek silahkan halaman berapa ya ustaz halaman tiluh hijit su aggressive hu 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 hur ho hur kalau hu anak 2000 Sampai jumpa. selamat menikmati 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 apalagi baik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hebat selamat menikmati 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 yu selamat menikmati 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 Oh, su, ro, su, wawumatobi harokatan, ro, su, lu. Itu, Ustaz. Lu, patah-patah lagi. Lu, ro, su, lu. Yu, wawumatobi harokatan, yu, su, yu, su, fu. Yu, su, fu. Gitu, Ustaz? Hudu, hudu, wawumatobi harokatan, hudu, da, hudu, da. Yu, wawumatobi harokatan, yu, su, yu, su, la, yu, su, la. Ma, la, ma, la. Wawumatobi harokatan. Malaku, tu, malaku, tu. Lu, luhu, luhu. Wawumatobi harokatan. Luhu, mu, luhu, mu, ha. Yu, ha. Oh iya. 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 Oh. 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 Yang baris kuning terakhir Yang baris kuning Yang terakhir Ini pisah dulu Yujana Jadi dia Nyatu nanti Seperti itu Sudah bagus Sudah membaik Masya Allah Semoga Allah memudahkan kita untuk belajar terus Nah silahkan Kang Hairul coba Sampai yang pink aja ya Oh ya Ya ku 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 Lu Ya ku lu Tu Ya ku Ya ku Ya ku Ya ku Ya ku Sampai jumpa. 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 Fujo. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Fujo. Sampai jumpa. 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 Sampai.